. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, meninggal dunia pada Selasa, 2 Januari 2024, di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, Jakarta. Jenazah Rizal Ramli tiba di Rumah Duka di Jalan Bangka 9, Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu Dinihari, 3 Januari 2024. Tim Komunikasi Keluarga Rizal Ramli, Yosef Sampurnanggarang alias Yosenggarang, mengungkapkan jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan pada Kamis Siang, 4 Januari 2024, di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Menurut Yosef, saat ini, anak Rizal Ramli yang berada di Amerika Serikat, AS, sedang dalam perjalanan pulang ke tanah air. Rizal Ramli meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, Jakarta Pusat, karena penyakitnya yang selama ini tak diberitahukan pada publik. Yosef mengungkapkan, mendiang Rizal Ramli telah menderita sakit sejak tahun 2008 silam. Berdasarkan pantauan tribunews.com, jenazah Rizal Ramli tiba di Rumah Duka sekitar pukul 053 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga yang berada di Rumah Duka Jalan Bangka 9 tampak menunggu mobil jenazah bersama sejumlah pelayat yang hadir. Setibanya mobil jenazah di Rumah Duka, beberapa pria langsung membuka pintu belakang mobil jenazah dan mengangkat keranda berbalut kain hijau. Tampak dua orang sanak keluarga yang mendampingi jenazah Rizal Ramli dari RSCM ikut turun dari mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!